Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Tanyun tahu dengan kecepatan di Wang Chuan saat ini Paling lama dia akan sampai dalam waktu setengah jam Pada saat yang sama Tanyun menemukan bahwa si Potian mengendarai perauro Membawa Ruyang Gausian Dan orang-orang kuat lainnya dari keluarga si Mereka berjarak kurang dari 9 juta mil jauhnya dari Tanyun Tanyun sadar bahwa dia harus segera melarikan diri Ruang bergetar Ketika Tanyun menarik formasi pedang Dewa Hongmeng Sebuah suara marah terdengar dengan keras Tanyun, kamu sialan Kamu telah menghabisi istriku Dan sekarang menghabisi tiga tetua keluarga si Ketika kepala keluarga ini menangkapmu Kamu pasti akan mati Si Potian awalnya berpikir bahwa tetua kedua, ketiga, dan keempat dari keluarga si Akan menghabisi Tanyun Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa tiga tetua di alam janin tingkat ketiga Benar-benar dihabisi oleh Tanyun Si Potian dan Nruyan Gaussian diperawro sama-sama marah Tetapi pada saat yang sama mereka juga ketakutan Pertama-tama, dalam persepsi mereka Sejak zaman kuno, di benua hukuman surgawi Manusia telah mempraktikan berbagai teknik pemurnian tubuh Tidak ada yang pernah bisa membuat tubuh mereka menjadi lebih dari 20 kaki Tetapi Tanyun tiba-tiba bisa menjadi 150 kaki Kedua, mereka tidak dapat memahami Tentang kekuatan tantangan lompatan Tanyun Sangat sulit bagi mereka untuk mengerti Bagaimana mungkin Tanyun yang berada di alam ilai tingkat 8 Bisa menghabisi tiga orang di alam janin tingkat ketiga Mereka tidak takut dengan kekuatan Tanyun Tetapi panik dengan kemampuan dan potensi tantangan lompatan Tanyun Mereka berteka tidak akan membiarkan harimau kembali ke dalam pegunungan Dan tumbuh lebih kuat Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya Yang menyelimuti si potian Lalu dia berkata dengan dingin Kepala keluarga si Aku ingin mengatakan sesuatu Harapan itu indah Tetapi kenyataan itu kejam Begitu Tanyun selesai berbicara Huangli lelur penegak hukum dari istana jiwa ilahi Dan hanya lelur sekte abadi Mereka berdua melepaskan aura alam janin tingkat ketiga Dan terbang menuju Tanyun dari jarak 30.000 mil Dua orang yang licik ini ingin mengambil keuntungan Dari cedera Tanyun Dan menjatuhkan Tanyun dalam satu gerakan Pada saat ini Tanyun menemukan melalui kesadaran spiritualnya Bahwa meskipun kerak iblis terluka Tetapi dia berhasil menghabisi jenderal agung selatan dan timur Di sisi lain Singa naga emas dan moer telah menghabisi wakil jenderal agung barat Pada saat ini Wakil jenderal agung utara memimpin lebih dari 20 jenderal Di alam janin tingkat pertama Untuk mengepung singa naga emas dan moer Pada saat ini Potongan sisi nagal milik moer Yang tak terhitung jumlahnya terkelupas Dan jatuh ke bawah Lalu seluruh tubuh moer penuh dengan luka Situasi singa naga emas juga buruk Sayapnya ditutupi dengan luka Dan terlihat tulangnya Meskipun begitu Singa naga emas dan moer Masih mati-matian melawan musuh Tanyun melirik Wangli dan Hanya Yang sedang melesat ke arah dirinya Lalu dia tiba-tiba berteriak Datuk, Keratua dan Moer Kalian cepat dan rebut prauro Yang ada di 20 ribu mil sebelah tenggara Aku akan menghabisi Wangli dan Hanya Sebelum sekelompok anjing dari dinasi nagung sampai Mendengarkan kata-kata itu Kara iblis, singa naga emas Dan moer bergegas menuju ke arah tenggara Jenderal Agung Utara serta barat Lalu wakil Jenderal Agung Utara Dan lebih dari 20 jenderal lainnya Dengan panik mengejar 3 monster itu Tanyun yang tidak bisa dikenali Dan berlumuran darat Dia memegang padang Dewa Hongming Beratribut kematian di tangan kirinya Dan padang Xiaozi di tangan kanannya Lalu dia merauk seperti binatang buas Wangli hanya Karena aku menghabisi 3 tetua dari keluarga si Maka aku bisa menghabisi kalian berdua Tanyun memiliki 30% kekuatan spiritual di dalam tubuhnya Lalu dia menggunakan 20% kekuatan spiritualnya Pada saat yang sama Kekuatan spiritual beratribut emas Kayu, air, api dan tanah keluar dari tubuh Tanyun Lalu kelima atribut itu dialirkan ke dalam padang Xiaozi di tangan kanannya Tanyun seolah-olah telah bersumpah untuk tidak menyerah Tanyun segera melesat ke arah Wangli dan Hanya Adegan ini mengejutkan Wangli dan Hanya Sekarang Tanyun hanya memiliki 10% kekuatan spiritual Yang tersisa di dalam tubuhnya Jika Tanyun benar-benar bertarung dengan mereka berdua Tanyun pasti yang akan mati Alasan mengapa Tanyun membiarkan kera iblis Moer dan singa naga emas untuk merebut prauro Supaya ada kesempatan untuk bisa melarikan diri Tanyun tampak tidak kenal takut Dalam sekejap mata Ketika Wangli dan Hanya Hanya berjarak 5000 mil Tanyun tiba-tiba melakukan langkah dewa Hongmeng Dan berkedip lebih cepat ke arah timur laut Tanyun tidak langsung menyerang mereka berdua Tetapi mengubah arah Tiba-tiba dia muncul di atas prauro sub abadi tingkat menengah Lebih dari selusin jenderal di alam ilahi Dan dua lelur sekte abadi Di alam janin tingkat kedua Mereka mengayunkan pedang ke arah Tanyun Tanyun berkata Teknik pedang pembantai dewa Hongmeng 5 atribut Dalam sekejap mata Cahaya pedang beratribut emas Kayu, air, api, dan tanah Meledak dari pedang Xiaozi 5 cahaya pedang dengan cepat bergabung menjadi 1 Berubah menjadi cahaya pedang setinggi 3000 kaki Cahaya pedang itu menebas musuh yang ada di prauro Kecepatannya sangat cepat Sehingga hanya satu lelur dari sekte abadi yang lolos dari malapetaka Huangli berkata dengan marah pada Hanya Tanyun tidak bermaksud untuk bertarung dengan kita Dia menipu kita Dia hanya membingungkan kita Untuk mengambil kesempatan menghabisi dan merebut prauro Hanya berkata dengan marah Cepat dan hentikan dia Jangan biarkan dia mengambil prauro Tanyun berkata Sudah terlambat jika kalian ingin menjagaku Tanyun sudah muncul di prauro Dia mengendarai prauro ke timur Dan berkata melalui transmisi suara Kera tua Dato Moer Cepat naik prauro Kera iblis memegang tongkat raksasa Dan mendarat di prauro dengan kecepatan tinggi Singa naga emas membawa Moer Dan segera terbang ke prauro Tanyun berkata Cepat masuk ke dalam pagoda suci Dan pulihkan luka kalian Dan jangan keluar tanpa perintahku Setelah Tanyun memberi perintah Tiga monster itu menghilang dari udara tipis Dan muncul di dalam pagoda suci Tanyun mengemudikan prauro ke arah timur Dengan kecepatan tinggi Tanyun menemukan bahwa Liu Wang Chuan berjarak 300 ribu mil di belakangnya Lalu dia berkata dengan tersenyum Terima kasih telah memberikan prauro sub abadi tingkat menengah Aku telah menghabisi begitu banyak pasukan Dan berhasil melarikan diri Dengan prauro milik kalian Rasanya menyenangkan sekali saat memikirkan hal ini Liu Wang Chuan yang juga mengendarai prauro sub abadi tingkat menengah Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara Pada saat ini Si poti hanya mengemudikan prauro sub abadi tingkat atas Dia muncul 6 juta mil di belakang Tanyun Dia merauk dengan marah Aku akan menghabisimu Aku pasti menghabisimu Tanyun kamu sialan Kamu menghabisi putriku Bahkan jika kamu lari ke ujung dunia Kepala keluarga ini akan menghabisimu Tanyun berkata Pak tua jangan berbicara seperti itu Jika kamu memiliki kemampuan Teruslah kejar diriku Setelah Tanyun tertawa tanpa malu-malu Tubuhnya tiba-tiba menyusut menjadi normal Tanyun segera memasuki pagoda suci lantai 10 Untuk memilikan luka dan kekuatannya Pada saat yang sama Dia juga masih mengendalikan prauro Untuk melarikan diri Jenderal Agung ekspedisi utara dan barat Masing-masing mengendarai prauro subabadi tingkat menengah Mereka membawa bawahan mereka masing-masing Dan mengejar Tanyun Prauro yang mereka kendarai Hanya berjarak 30.000 mil dari prauro yang digendarai oleh Tanyun Mereka tidak berdaya Karena jarak mereka dengan Tanyun tidak kunjung mendekat Wang Li dan Hanya sekarang mengendarai prauro milik Jenderal Agung ekspedisi selatan Lalu mereka mengejar Tanyun Pada saat ini Kemarahan semua orang dapat dibayangkan Semua orang tidak menyangka bahwa mereka akan kehilangan banyak pasukan dan jenderal Tetapi pada saat yang kritis Tanyun justru mengambil prauro dan melarikan diri Di pagoda suci lantai 10 Satu hari di dunia luar setara dengan 6 bulan di dalam pagoda Hanya setengah jam Cedera Tanyun telah pulih Kemudian Tanyun datang ke lantai 2 dan memeluk Nanggong Yukin dengan erat Nanggong Yukin meringkuk di lengan Tanyun dan berkata Bagiku Kamu telah bekerja keras untukku Tanyun tersenyum dan berkata Itu tidak masalah Nanggong Yukin berkata dengan cemas Kita masih perlu waktu 3 bulan untuk sampai di sekte suci wangfu Meskipun kita melarikan diri dari orang-orang di Nanggong Tetapi begitu sampai wilayah di Nanggong Kita juga akan dikejar orang-orang di Nanggong Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanyun berkata dengan sombong Serahkan sisanya padaku Kamu tidak perlu khawatir Setelah berbicara Tanyun dan kakek Yukin paman ketiga dan paman keempat Mereka mengobrol sebentar Kemudian Tanyun berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua Tanyun meninggalkan pagoda suci Dan muncul di perauro Kakek Nanggong Yukin berkata Kiner, kakek melihat bahwa kamu telah menemukan seorang suami Yang memperlakukanmu dengan sangat baik Kakek sangat senang Jika ibumu disini Dia akan ikut senang Keesokan harinya ketika malam hari Ada kepingan salju yang jatuh dari langit Tanyun mengendarai perauro seperti kilat Dia melaju ke langit di atas perbatasan para dinasitoba Tanyun menghilang di ujung langit dan berteriak Siapa yang datang Setelah beberapa saat Wang Li, Jenderal Agung Ekspedisi Utara dan Barat Mereka memberhentikan perauro mereka Sesaat kemudian Li Wangcuan juga memberhentikan peraurohnya Jenderal Agung Ekspedisi Utara Dia memadangi Li Wangcuan dan berkata dengan sungguh-sungguh Pemuja besar Bagian depan adalah wilayah dinasitoba Dinasinanggong dan mereka adalah musuh bebiutan Bawahan ini khawatir Jika kita masuk ke wilayah mereka Akan menyebabkan perang Li Wangcuan mengangguk setuju dan berkata Orang tua ini menggunakan kesadaran spiritualku Untuk mengunci keberadaan Tanyun Tolong tanyakan kepada Raja Nanggong Apa yang harus kita lakukan Pada saat yang sama Raja Nanggong secara pribadi Sedang mengawasi pembangunan dinasinanggong Dia merasakan getaran di dadanya Ketika dia mengeluarkan cermin sup abadi tingkat tinggi dari kerah pakaiannya Dia mendengar suara Raja Situasi bawahan saat ini tidak baik-baik saja Tanyun telah melarikan diri ke dinasitoba Raja Nanggong berkata dengan marah Tanyun menghabisi ratu Nanggong Dan ibu mertuaku Kalian membawa begitu banyak orang Tetapi tidak bisa menangkap Tanyun Jenderal Agung ekspedisi utara berkata Raja tenanglah Bawahan ini akan mengejarnya Sebelum Jenderal Agung ekspedisi utara menyelesaikan kata-katanya Raja Nanggong berkata dengan marah lagi Apa yang ingin kamu kejar Dasar bodoh Dinasi Toba telah lama mengincar dinasinanggong Jika Raja Toba mengetahui Bahwa orang-orang kuat dari dinasinanggong Mengejar Tanyun Dan istana dalam keadaan kosong Maka dia akan memimpin orang kuat Untuk menyerang dinasinanggong Jika itu terjadi Dinasinanggong akan menjadi milik dinasitoba Jenderal Agung ekspedisi utara berkata Raja tenangkanlah amaramu Bawahan ini mengaku salah Raja Nanggong menarik tampas dalam-dalam Dan berkata dengan tegas Bagaimana dengan pemuja besar Ayah mertuaku serta senior Ruyang Ghaosian Jenderal Agung ekspedisi utara berkata Pemuja besar dan bawahannya Ada di samping bawahan ini Lalu kepala keluarga si dan Ruyang Ghaosian Akan tiba setengah hari lagi Mendengarkan hal itu Raja Nanggong berkata dengan sungguh-sungguh Biarkan kesadaran spiritual pemuja besar mengunci Tanyun Setelah ayah mertuaku tiba Aku akan mengatakan sesuatu Waktu berlalu setengah hari kemudian Suara si potian terdengar dicermin Kingkian Ayah mertuaku sudah disini Apa yang ingin kamu katakan? Mungkinkah kamu ingin memberitahu ayah mertuaku? Bahwa akan membiarkan Tanyun pergi Raja Nanggong berkata Ayah mertuaku tenanglah Menantumu ini sama sekali tidak berniat melakukan hal itu Menantu ini juga tidak sabar menghabisi Tanyun Tetapi kamu juga tahu Jika dinasi nanggong dalam keadaan kosong Lalu begitu dinasi toba mengirim pasukan untuk menyerang Dinasi nanggong akan dalam bahaya Si potian berkata Kamu tidak perlu mengajarkan hal itu padaku Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Raja Nanggong berkata Ayah mertua aku tahu bahwa kamu marah Menurut pendapat menantumu ini Karena Tanyun telah melarikan diri ke dinasi toba Dan akan kembali ke sekte suci wangfu Mengapa kita tidak menyerang sekte suci wangfu Dan menghindari masalah dengan dinasi toba saat ini Leluhur surgawi dari menantu ini Akan keluar dari pengasingan lebih dari 10 tahun lagi Sekarang dinasi nanggong tidak ada orang yang kuat Menantu ini memutuskan Untuk membiarkan pemuja besar Dan yang lainnya kembali ke istana Biarkan wakil jenderal agung dan para jenderal Kembali ke posisi mereka Lalu ayah mertua bawa selusin orang yang tersisa Menuju ke sekte suci wangfu Ayah mertua bagaimana menurutmu Pada saat ini Si potian mengerutkan keningnya dan berkata Baiklah baiklah Setelah itu liu wangcuan Jenderal agung ekspedisi utara dan barat Mereka pergi dengan sekelompok jenderal lainnya Si potian memandang ruyan gausian dengan marah Lalu dia berkata Saudara ruyan bagaimana menurutmu Ruyan gausian berkata dengan jujur Apa yang dikatakan Raja Nagong sangat masuk akal Menurut pendapatku Tan Yun ingin kita mengikuti dia menuju dinasitoba Kemudian Menimbulkan masalah antara kita dan dinasitoba Kita harus melewati jalan memutar Dan menuju sekte suci wangfu Pada saat itu Aku akan membiarkan Wuji kembali ke sekte abadi Untuk mengirim orang kuat dan menyerang sekte suci wangfu bersama-sama Pada saat ini Sukeyu berkata melalui cermin Senior ruyan gausian benar Setelah kembali ke pegunungan hukuman surgawi Kepala istana ini akan segera memanggil orang-orang kuat dari istana jiwa ilahi Untuk ikut menyerang sekte suci wangfu Bagaimanapun Kali ini pasukan utama kita Harus menghancurkan sekte suci wangfu Hanya dalam satu gerakan Si Potian menjawab Baiklah jika ini keputusannya Adapun bagaimana membagi sekte suci wangfu Setelah dihancurkan Kita akan membahasnya lagi Sembilan hari kemudian Tan Yun yang menyamara mengendarai Prauro Dan sampai di atas kota abadi Kota abadi adalah salah satu dari sembilan kota besar dinasih Toba Dan juga merupakan kota reaksasa Yang paling dekat dengan kota kekaisaran Toba Tan Yun menggunakan kesadaran spiritualnya Setelah mengetahui tidak ada yang mengejarnya Dia langsung menurutkan keningnya Tan Yun awalnya ingin menggunakan dinasih Toba Untuk melawan dinasih Nanggong Tetapi sekarang tampaknya orang-orang kuat dinasih Nanggong Tidak mengejarnya lagi Tiba-tiba Sebuah suara acu tak acu datang dari belakangnya Tan Yun menatap ke belakang Dia melihat seorang di alam janin tingkat keempat Yang mengenakan baju besi Di Prauro Tan Yun berpura-pura menggigil dan membungkut dalam-dalam Lalu dia berkata Junior memberi hormat pada senior Pria berbaju besi itu terbang ke Prauro Tan Yun Lalu dia berkata dengan dingin Aku Dong Yong, wakil penguasa kota abadi Kota abadi adalah tempat penting dari dinasih Toba Kamu benar-benar muncul di wilayah udara kota abadi Aku curiga bahwa kamu adalah mata-mata Tan Yun bergumam Jika keratua menghabisi dia Aku khawatir itu akan menimbulkan masalah baru Memikirkan hal itu Tan Yun berkata dengan suara dingin Wakil penguasa kota Junior ini benar-benar bukan mata-mata Kampung halaman junior Berada di bagian paling timur dari dinasih Toba Sebuah desa pegunungan kecil Yang berbatasan dengan pegunungan hukuman surgawi Junior ini telah lama mengasingkan diri Cicit dari junior ini akan menikah dalam 3 bulan Junior sedang terburu-buru Dan ingin kembali sesegera mungkin Itu sebabnya junior secara tidak sengaja Masuk ke wilayah udara kota abadi Dan membuatmu marah Dong Yong mengerutkan keningnya Tetapi matanya tidak bisa menjauh dari prauro Lalu dia berkata Kampung halamanmu Hanyalah desa pegunungan kecil yang terpencil Lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan prauro ini Alasan paling penting mengapa Dong Yong menjadi wakil penguasa kota Itu karena dia adalah master senjata suci tingkat tinggi Pada saat ini Setelah dia tidak bisa melihat peringkat prauro Dia menyimpulkan bahwa prauro itu Adalah sub abadi tingkat rendah Pada saat ini Setelah dia mendengar bahwa Tanyun hanyalah seorang kultifator Dari desa pegunungan kecil Dia ingin mengambil prauro itu Sebagai miliknya Tanyun berkata dengan tulus Senior Prauro ini diperoleh junior di alam rahasia Meskipun junior tidak dapat melihat peringkatnya Tetapi kecepatan terbangnya Dapat mencapai 60 juta mil per hari Dong Yong berkata dengan semangat Bagus dengan kecepatannya Ini adalah prauro sub abadi tingkat menengah Tanyun pura-pura terkejut Dong Yong berkata lagi Baiklah berhenti bicara omong kosong Sekarang ikuti wakil penguasa kota ini Untuk memverifikasi identitas aslimu Tanyun menangis dan buru-buru berkata Senior junior ini benar-benar terburu-buru Untuk memimpin pernikahan cicitku Senior Bagaimana jika prauro ini kuberikan padamu Dong Yong terbatuk ringan dan berkata Apakah itu benar Tanyun berkata dengan hormat Itu benar Ini wujud junior ingin memberi hormat padamu Dong Yong berkata Wakil penguasa kota ini akan menerimanya Aku bisa melihat secara sekilas Bahwa kamu adalah warga yang baik Tanyun berkata Senior junior ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan Setelah junior memberimu prauro Aku khawatir pernikahan cicitku akan tertunda Bisakah kamu mengemudikan prauro Dan mengirim junior kembali ke rumah Dong Yong berkata tanpa ragu-ragu Ya itu tidak masalah Menurutnya Demi mendapatkan prauro sub abadi tingkat menengah Dia tidak masalah beberapa bulan Harus mengantarkan Tanyun Tanyun tampak bersyukur dan berkata Senior terima kasih banyak Setelah itu Dong Yong mengendarai prauro Dan terbang ke timur bersama Tanyun Waktu berlalu 3 bulan kemudian Selama periode tersebut Dong Yong dan Tanyun terbang di atas wilayah udara kota kekaisaran Toba Dan kota-kota lainnya Tanpa halangan apapun Meskipun Dong Yong hanyalah wakil penguasa kota abadi Tetapi dia dipilih langsung oleh Raja Toba Dia juga seorang master senjata suci tingkat tinggi yang bermartabat Jadi dia memiliki status tinggi di hati Raja Toba Ketika seseorang melihat Dong Yong Mereka dengan hati-hati bertanya Kemana Dong Yong akan pergi Dong Yong berkata bahwa Tanyun Yang sedang menyamar adalah kerabat jauhnya Dan mengantarkan Tanyun pulang Pada saat ini Prauro Dong Yong melewati perbatasan timur 2.000 mil ke timur laut Adalah persimpangan di Nasi Suci Wang Fu dan di Nasi Toba Dan ada lebih dari 2.000.000 mil jauhnya Adalah kampung halaman Tanyun Yaitu kota Wang Yue Tanyun melirik ke arah kampung halamannya Matanya menunjukkan kerinduan yang mendalam Sekarang dia tidak tahu di mana orang tuanya Tetapi dia tahu bahwa ketika Sektai Suci Wang Fu sudah damai Leluhur penegak hukum Akan membawa orang tuanya kembali ke Sektai dengan aman Dong Yong tiba-tiba mengelutkan keningnya Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu Kemudian dia berkata Kepala keluarga si memimpin sekompok orang hebat Diperkirakan bahwa mereka akan menyerang Sektai Suci Wang Fu Tanyun ini benar-benar berani menghabisi ratu nanggong Dia menculik putri tertua Dan menghabisi nyonya Yin Yu Huang Hati Tanyun membeku Lalu dia berkata Senior di mana mereka Mengapa junior tidak melihatnya Dong Yong berkata dengan santai Mereka berada di 19 juta mil jauhnya Tampaknya mereka menuju ke pegunungan hukuman surgawi Setelah berbicara Dong Yong melambekan tangannya dengan tidak sabar Lalu dia berkata Wakil penguasa kota ini telah mengirimmu ke perbatasan Kamu bisa pergi Tanyun berkata Kepala Sektai ini tidak akan pergi dengan jalan kaki Tetapi kamu yang harus pergi dari prau roh ini Dong Yong mengerutkan keningnya Matanya menunjukkan niat membunuh Lalu dia berkata Kamu mencari kematian Kamu berani memainkan wakil penguasa kota ini Dong Yong dapat melihat bahwa Tanyun Sama sekali tidak ingin memberikan prau roh miliknya Tepat ketika Dong Yong hendak menyerang Tanyun Tanyun berkata tanpa ragu Demi membantu kepala Sektai ini melewati dinasi Toba Dengan sangat lancar Kepala Sektai ini akan membiarkanmu pergi Cepatlah Jika tidak Kepala Sektai ini akan berubah pikiran Raungan kera terdengar Kera iblis setinggi 700 kaki Muncul di belakang Tanyun dengan tongkat raksasa Lalu dia berteriak Pergi dari sini Dong Yong berkata Mungkinkah kamu adalah kera monster Yang membuat keributan di dinasi Nanggong Kemudian Dong Yong teringat sesuatu lagi Dia menatap Tanyun dan berkata Kamu menyebut dirimu kepala Sektai Apakah kamu Tanyun kepala Sektai Suci Wang Fu Tanyun berkata Itu benar Apakah ada masalah Saat Tanyun berbicara Dia melepaskan jangkut dan alis palsu Lalu kulitnya menjadi normal kembali Dong Yong menatap pemuda di depannya Dan memastikan bahwa itu memang Tanyun Karena lebih dari setahun yang lalu Ketika Tanyun masuk ke wilayah udara kota kekaisaran Toba Dan menghabisi jenderal Toba Sektian Itu membuat Raja Toba sangat marah Dan memperlihatkan penampilan Tanyun Pada seluruh orang dinasi Toba Oleh karena itu Dong Yong mengenali Tanyun secara sekilas Dong Yong benar-benar panik Ketika dia berpikir bahwa Tanyun Telah membawa beberapa monster Dan membuat kerusuhan di kota kekaisaran Nanggong Menurutnya Karena Tanyun dapat menghabisi Yin Yu Huang Yang berada di alam janin tingkat kelima Dan berhasil melarikan diri dari kota kekaisaran Nanggong Itu artinya Tanyun dapat dengan mudah menghancurkan dirinya Tanyun mengangkat alisnya dan berkata Apakah kamu masih menginginkan prauro milikku Dong Yong gementar ketakutan Lalu dia berkata Tidak, tidak Tanyun berkata dengan acu-ta'acu Sekte Suci, Wang Fu, dan dinasi Toba Adalah musuh bebuyutan Bahkan jika aku menghabisimu sekarang itu normal Tetapi karena kamu membawaku pergi dari dinasi Toba Aku akan mengampunimu kali ini Jadi cepat pergilah Dong Yong berbalik dan melesat di langit Kemudian Tanyun mengendarai prauro Menuju Pegunungan Hukuman Surgawi Dalam perjalanan Tanyun meminta Nanggong Yukin Untuk keluar dari pagoda Suci Keduanya berdiri di prauro sambil memandangi sekitar Pada saat ini Si Potian sedang mengendarai prauro sub abadi tingkat atas Dan muncul 6 juta mil di belakang Tanyun Si Potian berkata Tanyun dan Yukin wanita sialan Kepala keluarga ini tidak akan membiarkan kalian pergi Sugeyu berkata Yukin Kamu adalah gadis suci dari istana jiwa ilahi Tetapi kamu mengabekan wajah istana jiwa ilahi Sekte abadi Dan dinasi Nanggong Kamu lari bersama Tanyun Kepala istana ini mengumumkan Bahwa posisimu sebagai gadis suci Akan dicabut Dan kamu dikeluarkan dari istana jiwa ilahi Ruyian Uji berkata Tanyun Kamu menghabisi putra kepala Sikte ini Aku akan memotongmu menjadi 10 ribu keping Ketika Nanggong Yukin ingin berbicara Tanyun berkata dengan lembut Jangan memperhatikan sekelompok anjing tua Aku akan berbicara dengan mereka Nanggong Yukin menganggu dan berkata Baiklah Tanyun berbalik Dan melihat ke arah praoro Sipotian Rambutnya berkibar Kesadaran spiritualnya menyelimuti praoro Sipotian Lalu dia berkata dengan marah Sipotian Kamu tidak pernah mengajari anakmu Sehingga Si Wanruo menghabisi ibu Nenek paman tertua dan paman kedua Yukin Jadi Si Wanruo pantas mati Ada pun istrimu Yin Yu Huang Dia juga pantas mati Suge Yu Kepala Sikte ini akan memberitahumu Jika Si Wanruo adalah sepupumu Berarti kamu tahu kejahatan yang dilakukan olehnya Selain itu Kamu menjodohkan Ruyian Chen dan Yukin Ruyian Uji Galuhan antara aku Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi Telah berangsung lama Aku telah menyamatkan Ruyian Chen dua kali Diuji coba di Tanah Abadi Lalu satu kali saat uji coba di Medan Perang Para Dewa Jadi wajar Jika sebelumnya aku mengambil nyawa Ruyian Chen Namun Hari ini aku ingin mengatakan sesuatu Kamu gunakan kesadaran spiritualmu Dan lihat dengan jelas apa yang sedang aku bawa Ruyian Uji dan Ruyian Gaushan sangat marah Mereka menemukan melalui kesadaran spiritual mereka Bahwa pedang merah berapi-api Terbang keluar dari alis Tan Yun Kemudian Pedang itu melonjak hingga 10.000 kaki Mata Ruyian Uji melebar Lalu dia berkata Itu adalah pedang abadi di depan gerbang sekte abadi Itu adalah pedang milik sekte ku Tan Yun bagaimana pedang itu bisa ada di tanganmu Ruyian Gaushan di samping juga sangat marah Hingga hampir membuat paru-parunya meledak Tan Yun mengejek Aku ingat ketika aku berada di sekte abadi Ketika aku berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan Kamu muntah darah Karena mengetahui pedang ini hilang Ruyian Uji meraung Tan Yun Kepala sekte ini akan mencabit cabikmu Aku ingin memusnahkan sekte suci Wang Fu Ruyian Gaushan juga sangat marah Sehingga tubuh tuanya bergetar hebat Dia tidak pernah begitu bersemangat Untuk menghabisi orang seperti sekarang Lalu dia berkata Tan Yun tunggu saja Tan Yun berkata sambil tersenyum Aku menunggumu Hidupku ada di sekte suci Wang Fu Kamu bisa mengambilnya jika kamu bisa Baiklah Kepala sekte ini tidak akan berbicara dengan kalian lagi Kepala sekte ini harus menemani tunanganku Oh ngomong-ngomong Aku merasa kasihan pada kalian semua Begitu banyak orang mengejarku Tetapi mereka tidak dapat mengejar Mereka membiarkanku kembali ke sekte suci Wang Fu dengan selamat Masalah di antara kita Akan aku selesaikan nanti Kalian akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia Setelah mengatakan hal itu Ketika Tan Yun memberi isyarat Pedang Dewa Hong Meng beratribut api Yang bernama Huo Wu Tiba-tiba menjadi seukuran tiga kaki Dan muncul di tangan Tan Yun Tan Yun tampak penuh semangat Dia menatap Ruyian Wu Ji dan berkata Tidak buruk Pedang yang sangat bagus Ruyian Wu Ji sangat marah Sehingga dia memuntahkan tiga sewap darah Tan Yun berkata sambil tersenyum Lihatlah dirimu Sangat marah saat ini Setelah itu Tan Yun melemparkan pedang Huo Wu pada Kera Iblis Dan berkata Kera Tua menarilah Biarkan Ruyian Wu Ji dan Ruyian Gausian Melihat baik-baik pedang dari sekte abadi Kera Iblis memegang Huo Wu dan mulai menari Itu membuat Ruyian Wu Ji dan Ruyian Gausian menjadi gila Di sisi lain Tan Yun dan Yukin duduk berdampingan di Prauro Berbicara tentang keindahan pagunungan hukuman surgawi Keesokan harinya Ketika Tan Yun mengendarai Prauro Dan melaju ke langit di atas gerbang alam rahasia Sikti Suci Huang Fu Si Po Tian telah mengendarai Prauro Dan muncul 200 ribu mil di belakang Tan Yun Tan Yun berkata Gerbang alam rahasia terbukalah Dengan suara keras Gerbang alam rahasia yang setinggi seribu kaki Perlahan mulai terbuka Tan Yun memanipulasi Prauro Menjadi ukuran 100 kaki Dan tergantung di depan gerbang alam rahasia Dia memadang si Po Tian Dan yang lainnya Yang telah muncul 160 ribu mil jauhnya Perlahan-lahan Tan Yun mengelurkan jarinya Dan berkata dengan jijik Sayangnya Kalian masih terlambat Setelah itu Tan Yun mengendarai Prauro Dan memasuki gerbang alam rahasia Waktunya Sawiria Dari Putra Suci Prastowo Ayo Min semangat uploadnya Mimin sih semangat guys Cuma Mimin kan ada kesibukan lainnya ya Jadi gak bisa maksa Kalau pas capek Kayak hari ini Uploadnya telat ya Karena kemarin kerja bakti Buat minggu depan tuh Ada saderanan temen-temen Kalau di Jawa itu Untuk ngirim leluhur ya Atau saudara yang sudah meninggal Acara itu tuh Satu desa Semuanya barengan ya Nanti kumpul Doa bareng Makan bareng Tukar makanan Jadi mungkin Jumat Sabtu Minggu Mimin bakal sibuk banget ya Doain aja Kalau bisa upload ya Upload Kalau capek ya Enggak ya Oke sebelum video berakhir Mimin mau bilang Sungguh membagongkan Terima kasih Sampai jumpa